Paulus menantang jemaat Korintus untuk mempertimbangkan apakah Yesus Kristus ada di dalam hati mereka. Bahwa Kristus mendiami orang percaya adalah pemikiran yang luar biasa. Hal itu dijanjikan oleh Yesus sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam perjemahan sederhana Indonesia. Ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Periksalah dirimu sendiri apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus bersatu denganmu? Jangan sampai kamu jatuh dalam ujian ini. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 5. Sampai Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan saat Yerimia meratapi kehancuran kota Yerusalem, dia memanggil orang-orang untuk menguji diri mereka sendiri dan kembali kepada Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Dalam mengajar tentang kata Atan yang tepat dari perjemahan Tuhan, Paulus menulis bahwa itu adalah waktu untuk menguji diri. Dapat dibaca di dalam 1 Korintus 11 ayat 27-31. Paulus kemudian menantang jemaat Korintus untuk ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Periksalah dirimu sendiri apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus bersatu denganmu. Jangan sampai kamu jatuh dalam ujian ini. 2 Korintus 13 ayat 5. Dalam melakukannya, ia menggunakan present tense untuk kata kerja menguji dan membuktikan. Menunjukkan bahwa pengujian seperti itu akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan ataupun bergesinambungan. Ini tentu saja akan menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Mengapa kita harus menguji diri kita sendiri? Dengan standar apa kita harus menguji diri kita sendiri? Pertanyaan seperti apa yang harus kita pertanyakan pada diri kita sendiri? Dalam pelajaran refleksi Biblika kali ini, saya ingin kita memusatkan perhatian kita pada seruan untuk menguji diri sendiri. Saatnya kita akan melakukannya. Mari kita jawab pertanyaan yang sudah diajukan. Dimulai dengan yang pertama. Mengapa kita harus menguji diri sendiri? Untuk menentukan apakah kita dalam iman. Paulus berkata, Ujilah dirimu sendiri apakah kamu sungguh-sungguh di dalam iman. Ungkapan dalam iman mengacu pada menjadi orang Kristen yang setia. Jadi kita harus memeriksa apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Kita perlu ingat bahwa bahaya kejatuhan selalu ada. Adalah mungkin untuk hanyut jika kita mengabaikan keselamatan kita Ibrani 2 ayat 1-4. Adalah mungkin untuk mengembangkan hati yang jahat dari ketidakpercayaan Ibrani 3 ayat 12-14. Apa yang tersirat dari teks bagaimanapun adalah bahwa Adalah mungkin untuk mengetahui kedudukan seseorang di hadapan Tuhan. Sebenarnya Alkitab ditulis untuk tujuan ini. Agar kita tahu satu buku khususnya memiliki tujuan ini di dalam pikiran. Satu Yohanes 5 ayat 13. Kemudian pasal 2 ayat 3, pasal 3 ayat 14 dan 24. Menguji diri untuk menentukan apakah Yesus Kristus ada di dalam kita. Paulus menantang jemaat Korintus untuk mempertimbangkan apakah Yesus Kristus ada di dalam hati mereka. Bahwa Kristus mendiami orang percaya adalah pemikiran yang luar biasa. Hal itu dijanjikan oleh Yesus sendiri Yohanes 14 ayat 21-23. Itu dimulai ketika kita mengenakan Kristus dalam Baktisan Galatia 3 ayat 26-27. Kadang-kadang kita mungkin bertanya-tanya bagaimana dia berdiam. Tetapi kuncinya di sini adalah untuk mengetahui bahwa dia melakukannya. Untuk menyadari ada cara kita bisa tahu apakah dia melakukannya. Itulah mengapa kita perlu menguji diri kita sendiri secara berkala. Menguji diri sendiri untuk menentukan jika kita didiskualifikasi. Sudah pasti bahwa Kristus ada di dalam orang Kristen. Kecuali mereka telah menjadi didiskualifikasi. Apa yang dimaksud dengan diskualifikasi? Berikut adalah bagaimana beberapa terjemahan lain dengan membaca tentang kalimat ataupun kata diskualifikasi adalah Kamu menjadi reprobat menurut King James Version ataupun ASV. Anda gagal dalam ujian menurut NASV dan NIV. Secara harfiah artinya adalah tidak tahan uji. Dan dalam konteks ini mengacu pada ujian. Berada di dalam iman memiliki Kristus di dalam kamu. Ayat ini hanyalah salah satu diantara banyak ayat yang mengungkapkan bahwa Seorang Kristen memang bisa jatuh dari kasih karunia. Paulus memperingatkan dari kejatuhan dari kasih karunia. Galatia 5 ayat 4. Petrus juga memperingatkan kejatuhan dari ketabahannya sendiri. 2 Petrus 3 ayat 17. Yesus menggambarkan apa yang akan terjadi pada cabang-cabang yang tidak berbuah. Yohanes 15 ayat pertama hingga ayat yang kedua dan enam. Sekali lagi melalui pengujian diri seseorang dapat tahu seperti apa kondisi mereka yang sebenarnya. Menguji diri untuk menentukan apakah kita benar-benar mengenal diri sendiri. Saat Paulus meminta pemeriksaan ataupun pengujian diri, dia bertanya. Apakah kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap penipuan diri sendiri. Misalnya. Lalu mereka bertanya lagi kepada dia. Jadi sebenarnya tugasmu sebagai apa? Tolong jawab. Supaya kami bisa menyampaikan jawabannya kepada mereka yang menyuruh kami datang kepadamu. Mohon berikan penjelasan tentang dirimu. Jawab Yohanes. Saya inilah orang yang dimaksud Nabi Yesaya waktu dia berkata. Kelak akan ada orang yang berseru-seru di padang melantara. Marilah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan. Sebagian dari orang yang disuruh datang menemui Yohanes itu adalah anggota kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. Lalu mereka berkata kepada Yohanes. Jadi, kalau kamu bukan Kristus, bukan pengganti Elia, dan bukan Nabi yang dinubutkan Musa. Kenapa kamu membaptis orang? Yohanes 1 ayat 22 sampai 25. Agama orang seperti itu tidak berguna menurut Yohanes 1 ayat 26. Pertama, hanya melalui pengujian diri secara berkala, kita dapat menghindari penipuan diri sendiri. Jadi kebutuhan selalu hadir untuk memeriksa dirimu, untuk membuktikan dirimu, itu mengarah ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua, dengan standar apa kita harus menguji diri sendiri? Pertama, bukan dengan perkiraan diri sendiri. Kita tidak bisa hanya percaya pada apa yang mungkin kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Kita disetujui hanya jika Tuhan menguji kita, 2 Korintus 10 ayat 18. Oleh karena itu, meskipun kita mungkin berpikir kita benar, kita bukanlah penengah terakhir, 1 Korintus 4 ayat 4. Kita bisa salah dalam asumsi dasar kita, yang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah tentang diri kita sendiri. Paulus mengira menganiaya orang Kristen menyenangkan Tuhan. Dan persaudaraan baca di dalam kisah para rasul 26 ayat 9 sampai 11. Akan ada banyak orang pada saat penghakiman yang mengira mereka menyenangkan Tuhan selama hidup mereka di dunia ini. Matius 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Oleh karena itu, kita harus mencari standar di luar diri kita untuk menguji diri kita sendiri. Bukan menurut perkiraan manusia. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau mempercayai persetujuan mereka membandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak bijaksana menurut 2 Korintus 10 ayat 12. Persetujuan orang lain adalah hal kecil. 1 Korintus 4 ayat 3. Orang sering salah dalam pemikiran dan penilaiannya. Mayoritas akan menemukan diri mereka tersesat pada hari penghakiman. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Bahkan banyak agama akan terkejut. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita masih harus mencari standar lain untuk menguji diri kita sendiri. Yang berikutnya, kita harus menguji diri sendiri dengan standar firman Tuhan. Sekali lagi, itu adalah pujian dari Tuhan yang membuat seseorang disetujui. 2 Korintus 10 ayat 18. Tuhanlah yang adalah hakim terakhir. 1 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 10. Seperti yang Tuhan sendiri katakan, kita akan dihukumi berdasarkan firmannya. Yohannes 12 ayat 48. Satu-satunya standar yang tepat untuk digunakan ketika kita menguji diri kita sendiri adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa mempercayai perasaan kita atau apa yang mungkin dikatakan orang lain. Akhirnya izinkan saya membagikan beberapa pertanyaan untuk membantu kita menguji diri sendiri. Yang pertama, adalah Kristus di dalam saya. Apakah ada Yesus di dalam diri kita masing-masing? Sudahkah saya mengenakan dia di dalam baptisan? Apakah saya menaati perintah-perintahnya? Apakah tanda pemuridan ada di dalam hidup saya? Apakah saya tinggal di dalam firmannya? Apakah saya mengasihi saudara-saudara saya seperti Kristus mengasihi saya? Apakah saya berbuah seperti buah roh? Seperti buah syukur kita di dalam memuji Tuhan? Seperti buah perbuatan baik? Apakah saya memiliki sikap mereka yang adalah murid sejati? Di dalam inspirasi, Paulus menulis 2 Korintus 13 ayat 6. Apa kerangka pikirannya? Kita dapat mengumpulkan pikiran seorang murid sejati dari Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Kita membaca tentang tujuan hidupnya, yakni ayat 7 sampai 11. Kita membaca sikapnya dalam mencapai tujuan itu, ayat 12 sampai 14. Kita semua akan memiliki kerangka pikiran ini jika kita dalam iman dan Kristus ada di dalam kita. Sebagai kesimpulan, pertanyaan lain mungkin tepat untuk ditanyakan saat menguji diri sendiri. Tetapi saya harap ini menggambarkan bagaimana kita perlu menggunakan firman Tuhan untuk membuktikan diri kita sendiri. Perhatikan keadaan menyedihkan dari mereka yang terkutuk, didiskualifikasi, dan yang gagal dalam ujian. Paulus menjelaskan beberapa dari mereka dalam Filipi 3 ayat 18 sampai 9, karena mereka memusatkan pikiran pada hal-hal duniawi. Akhir mereka adalah kehancuran. Betapa jauh lebih baik untuk menjadi seperti yang dijelaskan di dalam Filipi 3 ayat 20 hingga ayat 21. Untuk memastikan bahwa Anda tidak akan didiskualifikasi, maka sering-seringlah menguji diri sendiri dalam terang firman Tuhan. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya sebagaimana kendaraan selalu ada masa-masa uji berkalanya, baiklah setiap diri kita sebagai murid Kristus, kita juga memeriksa menguji diri kita secara berkala, supaya hidup kita memperkenankannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih kerana menonton!